Oke sudah masuk interface-nya seperti ini Jadi kita dalam hal ini kita akan menggunakan salah satu database yaitu penjualan karena kita menggunakan beberapa tabel untuk query-nya sehingga kita menggunakan tabel yang sudah ada disini saya memiliki beberapa tabel salah satunya adalah tabel barang, tabel kategori dan tabel foto barang kita coba kembali dulu atau flashback ke query yang kemarin yaitu join coba kita akan menampilkan barang dengan kita joinkan dengan kategori kategori ini berisi kolom kode kategori nama kategori dan icon lalu di barang itu terdiri dari kode barang nama barang tapi disini ada kolom sebagai penyambung atau joinnya yaitu kode kategori Oke kita mencoba untuk membuat joining dengan perintah yang kemarin yaitu menggunakan inner joinnya berarti disini join kategori on barang kode barang sama dengan kategori kode kategori sama dengan kategori kita coba run ya hasilnya kan seperti ini berisi field-field yang ada di tabel barang dan penambahan field yang ada di tabel kategori yang di belakang ini ada kode kategori nama kategori dan icon ini diambil dari tabel kode kategori atau tabel kategori oke selanjutnya bagaimana kalau kita menjoinkan beberapa tabel contohnya disini kita punya foto barang foto barang ini kita lihat dia berjoin dengan siapa disini dia berjoin dengan kode barang berarti ini fieldnya yang berjoin adalah kode barang oke kita coba membuat query dengan menggunakan barangnya kita coba membuat query dengan kategori nama barang kode barang sama dengan kode barang kita lihat set maka disini akan berisi tentang nama barang dan lain-lain ditambah dengan field yang ada di foto barang ya jadi ini bisa bersifat one to many karena yang ada di folder atau di tabel foto itu berisi banyak foto satu barang jadi dia joinnya bersifat one to many selanjutnya bagaimana kalau kita mengkoneksikan tiga tabel jadi tadi kita sudah mengkoneksikan dengan kategori mengkoneksikan dengan foto barang tinggal kita menambahkan disini join kembali ya kategori on yang dijoinkan siapa barang juga kode kategori sama dengan kategori dot kode kategori oke kita lihat hasilnya seperti apa seperti ini jadi disini sudah ada penambahan tabel dari data dari tabel foto dan data dari tabel kategori nah jadi ini seperti ini caranya menjoinkan tiga tabel kalau empat tabel bagaimana kalau empat tabel tinggal kita join kan dibawahnya saja contoh ini disini saya ada katakan kita mengambil kalau tiga join kita menggunakan yang tabel order ya disini ya kita lihat di tabel order di sini ada kode order tanggal order dan lain-lain lalu kita lihat di tabel detail order di sini ada kode detail order dan kode order berarti ini berjoin dengan tabel tb order selanjutnya disini ada kode barang dia berjoin dengan tabel barang barang berjoin dengan kategori dan berjoin dengan foto barang kita coba koneksikan tiga tabel dulu ya kita mulai dari tabel order karena utamanya adalah order maka kita bermulai dari sini oke kita join ke detail order on kita ambil kuncinya apa tb order titik disini berarti kode order karena yang sebagai master adalah tb order kita join kan dengan tabel detail order berarti disini juga kode detail order oke ini join pertama join kedua kita mengrelasikan tabel detail order ke tabel barang karena ada tabel barang tadi eh tabel detail order ada kode barang ya on detail order kode barang sama dengan barang eh di kita ke barang ya barang dot kode barang kita sudah berjoin terhadap dua tabel ya jadi ada tiga tabel yang terjoin tb order detail order dan barang kita join kembali barang kode 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 ya dari sini sudah terlihat bahwa kode 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 k detail order dan order nama dengan order order join oh ntar ini ada salah ya ini kita joinnya kebanyakan Oke join barang Oke join barang on ya begini ya kita coba kita copy biar nggak hilang Oke set nah disini kita lihat Sorry ya di sini kita lihat bahwa banyak sekali fitnya ada deskripsi barang ini berasal dari tabel barang nama kategori ini berasal dari kategori lalu ada jenis barang macam-macam ini berasal dari tabel data order lalu disini ada kode order tanggal order itu berasal dari tabel tb order jadi disini kita sudah bisa menjoinkan ada empat tabel ya Oke teman-teman semua begitu lalu bagaimana kita sekarang materi selanjutnya yaitu tentang superi Bagaimana caranya kita membuat query dalam query yang gue dalam gue itu maksudnya apa-apa maksudnya kita membuat sebuah query baru dan nanti kita joinkan dengan query yang baru jadi kalau nanti database kita tuh sudah kompleks kita akan wajib menggunakan yang namanya subquery bahkan nanti kita akan bisa membuat sebuah view-nya view baru Oke contoh saya ingin melihat tabel barang yang tidak ada di tabel detail order order berarti bagaimana caranya ini perintahnya adalah melihat barang yang tidak ada di detail order artinya berarti barang mana saja yang belum laku ya begitu ya jadi kita disini punya barang banyak sudah berapa banyak sekali ada sekitar 82 record lalu di tabel detail order itu hanya ada 6 record lalu kita pengen melihat berapa banyak sih barang yang tidak ada di dalam tabel penjualan atau tabel detail order kita lihat disini caranya kita menggunakan subquery yang pertama kita akan menampilkan apa menampilkan barang jadi kita select kita from barang not in ini berarti berarti not in itu artinya tidak ada buka kurung ini subquerynya dan select kode barang rom detail order ya di sini lihat bahwa kita menampilkan seluruh isi di dalam tabel barang lalu kita menggunakan salah satu kunci yaitu kode barang jadi kalau mana mencocokkan ini harus ada kuncinya salah satu tidak bisa dia nanti banyak ya artinya dia menggunakan komposit bisa tetapi kalau dia harus menjadi sebuah satu kode parameternya jadi select bintang from barang not in buka kurung select kode barang from detail barang ya kita lihat nah ini tambahin kuncinya where kode barang not in select kode barang from kode barang jadi disini parameter pencocokannya adalah kode barang dicocokkan dengan tabel detail order yang memiliki kode barang yang sama kita coba kopas kita jalankan set nah sudah ketemu disini bahwa ini adalah barang-barang yang belum laku bagaimana kalau yang select yang laku berarti in nah kalau itu berarti dia akan mencari kode barang yang ada di dalam tabel detail order contoh maka dia akan muncul cuman ada empat kode barang karena kode barang inilah yang cuman muncul di dalam tabel detail order gitu ya teman-teman ya jadi ini salah satu fungsi untuk membuat sebuah query di dalam query ini ada lagi yang kita menggunakan query ini menampilkan data sama-sama bukan hanya mencocokkan salah satu tetapi kita menggunakan dua query atau disebut dengan union ya coba kita akan mencoba tapi syaratnya union itu dia harus sama jumlah kolomnya ya kita coba kita melihat eh dari tabel barang saja ini saja ini kita bisa union kan ini kita union union itu artinya berarti kita menggabungkan ini ya kita yang bawah adalah not in jadi disini ada dua query sebenarnya query satu dia menampilkan data yang ada di dalam total order query kedua adalah data yang tidak ada di dalam bisa nggak kita coba ya ya ternyata bisa disini ada sekian banyak ya jadi disini sudah tampil dua jenis query yang query pertama adalah yang in yang kedua adalah not in ya oke teman-teman ini salah satu contoh untuk membuat yang namanya sub query lalu bagaimana kita membuat sebuah join tetapi dengan model join klasik bisa ya jadi begini kalau kita tadi menggunakan join inner join right join dan left join kita bisa menggunakan join itu tidak harus menggunakan itu tetapi kita menggunakan metode lain yaitu dengan cara mencocokkan relasinya contoh kita akan menjoinkan tabel barang kita kalau kita menjoinkan kemarin tidak menggunakan join kita segera menggunakan metode kedua yaitu from barang koma kategori seperti ini ya diberikan koma where barang kode kategori sama dengan kategori kategori titik kode kategori hasilnya sama cuman perintahnya lebih membingungkan karena pertama kita juga mencocokkan di belakang yang kedua ini kita kasih spasi kita coba bandingin dengan query yang kedua dengan metode pertama yaitu begini ya ya ini metode yang pertama hasilnya sama kita coba run di SQL baru seperti ini dia ada 0 sampai 24 82 total query lalu disini ada 82 total 0,24 0,228 oke dilihat dari sini ini terlihat bahwa ada perbedaan kecepatan akses query nya ya disini dia menampilkan hanya 0,0017 second sedangkan disini 0,0028 second artinya dengan metode yang lama atau seperti ini seperti tadi itu aksesnya lebih lama dibandingkan dengan metode join yang berbaru ya jadi temen-temen ada beberapa alternatif silahkan dipilih mana yang menurut temen-temen lebih mudah lalu bagaimana kalau kita joinnya tiga tabel Pak sama tinggal kita coba joinnya berbeda sedikit kita sebutkan di depan saja contohnya ya kita menjoinkan tiga tabel tabel dengan metode yang klasik jadi terus yang ketiga adalah foto seperti ini jadi dia disebutkan semua tabelnya di atas baru kita wear kan wear barang kode kategori sama dengan kategori titik kode kategori karena dia menggunakan tiga tabel maka disini harus menggunakan operan n n barang kode barang sama dengan foto barang kode barang ya jadi begini ini menjoinkan tiga tabel kalau dari strukturnya lebih lebih rumit yang eh ini ya karena apa dia harus ditampilkan di depan semua mendebaknya lebih susah kalau yang metode baru dia hanya tinggal melihat join joinnya di bawahnya saja kita lihat ya ya dia 0,025 second ya seperti ini ya oke kalau dengan yang menggunakan metode baru seperti ini ini tinggal kita tambahin join foto barang on barang kode barang sama dengan foto barang kita lihat bandingkan set dia hanya 0,025 ya dalam kondisi ini sama ya hasilnya ya tapi tadi di query yang pertama dia lebih lama hasilnya sama oke gitu teman-teman ya untuk materi kita hari ini silahkan nanti dicoba untuk menggunakan 5 tabel atau bisa jadi nanti 3 dan 4 tabel jika nanti datanya banyak kita akan tambahkan lagi di materi minggu depan yaitu tentang indeks dan kita akan menggunakan yang namanya nanti prosedur dan trigger ya oke saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup eh silahkan teman-teman nanti bisa tanyakan di whatsapp group dan silahkan dicoba karena materi database ini harus selalu dicoba kalau nggak dicoba yang akan mungkin bisa kita teman-teman tetap semangat kita airi kuliah kita dengan bacaan Alhamdulillah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih